Partai Perindo mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan subsidi terhadap BPM sebesar 502 triliun rupiah pada tahun ini. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pemerintah memberikan subsidi terhadap BPM tiga kali lipat lebih besar yakni 502 triliun rupiah. Lagah ini diambil pemerintah lantara naiknya harga binyak internasional dan adanya efek perang Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan pembenggakan APBN tahun 2022. Namun Partai Perindo mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan subsidi tersebut. Jurubicara Partai Perindo Yusuf Lagas yang menyebutkan kebijakan memberikan subsidi merupakan pilihan tepat ketimbang pemerintah menaikkan harga jual BPM. Hal ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah yang rentan mengalami kejolak. Kita mengapresiasi Presiden Jokowi walaupun APBN kita dalam tekanan subsidi yang sangat besar tapi pemerintah ini tidak cengeng, tidak memilih opsi untuk menaikkan harga BPM. Karena kalau itu yang ditempu memang akan membuat masyarakat menderita, pilihan menaikkan harga itu harus menjadi pihan untuk dihindari. Meski begitu Partai Perindo memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah untuk segera mencari solusi, guna mengatasi hal serupa terjadi kembali. Yusuf Lagas yang mengatakan pemerintah harus segera melakukan percepatan transformasi ke energi terbarukan, antara lain penggunaan mobil listrik. Indonesia juga dianggap memiliki cadangan gas bumi yang cukup, namun eksploitasi terhadap energi ini dianggap belum maksimal. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Anyus, melaporkan.